saat ini sudah banyak motor Matic atau motor lainnya ya yang pakai keyless nah katanya sih teman-teman keyless itu aman dari maling daripada penasaran kita langsung tanya aja nih sama Bang Ian nih pemilik Tian kunci ini bengkeh spesialis duplikat kunci ya dari mobilnya sampai remote keyless nah Bang jadi sebenarnya remote keyless itu atau motor yang sudah kelas itu sebenarnya aman dari paling enggak sih Oke kita jelasin ya Oke kalau kelas motor sebenarnya itu aman juga sih benar aman tapi kecuali untuk kelas yang sudah variasi yang pasangan kalau untuk pasangan mungkin kurang aman karena dia sistemnya hanya mengandalkan SCU aja tapi sedangkan kalau yang original bawaan dari pabrik itu sistemnya sepertinya dia harus sinkron sama ecu gitu jadi meskipun maling udah ke jebol bisa on ya nggak akan bisa hidup karena sistem kelas atau sistem immobilizer pada suatu kendaraan itu memutus antara pengapian dan injeksi berarti kalau untuk syarat mesin bisa hidupnya kan kelas itu harus kelas ngirim berkomunikasi atau sinyal ke itu gitu ya Oh jadi dari kelas kan sistemnya wireless ya iya atau sinyal jadi ngirim ke SCU dari SCU baru ngirim ke ecu nah ecu langsung ke mesin ke mesin ya ke engine seperti itu jadi sebenarnya secara sistem keyless itu atau yang remote keyless itu aman ya dibandingkan dengan anak kunci biasa ya betul tapi sebenarnya kan Om juga pernah cerita ya dulu gue juga kesini untuk liputan web-webnya artikel ya katanya Om yang ini ada kebiasaan yang bikin motor kiri sedikit curi itu kebiasaan kayak gimana tuh nah itu biasanya mungkin satu biasanya orang itu mungkin lupa naro apa namanya kelasnya itu di box ok console boxnya itu ya makanya mungkin pas dimatiin lupa tinggal aja gitu nah itu mungkin satu salah satunya keduanya juga kalau kejadiannya mungkin jarang ya tapi pas mungkin dekat orangnya si maling udah memperhatikan kan otomatis masih connect tuh antara sinyal dan buru-buru diambil mungkin itu juga bisa juga tapi jaraknya mungkin itu enggak enggak jauh sih paling satu atau dua meter kalau udah selebihnya itu udah-udah otomatis putus-putus nah aku perhatikan juga Om apa yang terjadi ketika kita dibegal gitu diambil motornya apakah motor langsung mati atau enggak tuh kalau motok kelas gini kalau sistem kelas itu baik itu motor atau mobil sebenarnya dia kelas itu atau kunci itu berfungsi sebagai startup aja awalnya aja awalnya jadi kalau udah hidup ya udah terus tapi nantinya kalau dimatikan ya baru nggak bisa dinyalain kalau misalkan kondisi jalan di jalan jatuh gitu remotenya itu apa yang terjadi itu masih tetap bisa jalan yang penting jangan dimatikan tapi dia di motor tersebut dia akan menandakan suatu rupet apa logo ya logo kunci itu berkedip jadi itu tandanya kunci itu dia sudah tidak di area situ lagi Oh terakhir nih tips ada ngasih buat teman-teman semua yang pakai motor kelasnya supaya motor kelasnya tuh udah aman banget dari maling itu ada tipsnya ya di aman dari maling itu lebih aman ya kalau dibilang lebih aman kalau si aman sih udah aman pasti ya kalau pengen di lebih bilang lebih aman mungkin suatu kalian pergi intinya kita matikan dulu warna merah ya Oh remote-nya kita contohkan mungkin boleh jadi ini remote-nya dimatikan dulu nah ya seperti ini mungkin ya kalau ini posisi merah berarti kan posisi off ya kalau posisi on kita tekan warnanya hijau intinya kalau mau kita tindakalkan sebaiknya kita posisikan dimatikan ya dimatikan seperti itu dengan begitu motor lebih aman ya untuk keamanannya seperti itu dan untuk menjaga biar enggak cepat rusak ya mungkin pakai kondom atau apa biar enggak jatuh atau kena air remote-nya itu dikondomin lagi atau cover istilahnya ya oke itu tidak mendengar jawabannya langsung dari Om Ian atau Bang Ian nih spesialis kunci ya oke terima kasih ya sama-sama penjelasannya teman-teman jangan lupa like subscribe dengan tombol lonceng untuk berlangganan teman-teman kalau punya IG follow juga IG kami di at geotipsmotor sampai ketemu di video berikutnya dadah selamat menikmati